Pemerintah Aceh melakukan penyegaran di internal instansi dengan melantik dan mengambil sumpah 16 pejabat-jabatan Pemimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan pemerintah Aceh, Senin 11 Januari 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan Sekretaris Daerah Aceh Takollah atas nama Gubernur Aceh di Anjung Monmata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Takollah saat membacakan sambutan Gubernur Aceh, usai pengambilan sumpah mengatakan pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh merupakan bagian dari upaya terus-menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik. Mutasi dan pelantikan juga sekaligus sebagai usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan mutasi ini, kita sepenuhnya mengacu kepada proses, prosedur, dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, dan telah pula dilakukan evaluasi terhadap kinerja selama ini, ujar Takollah. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Takollah menyebutkan, para pejabat yang dilantik dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh diminta memberikan perhatian serius terhadap berbagai agenda kerja, termasuk percepatan pelaksanaan APBA tahun 2021. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik juga diminta menjaga loyalitas, integritas, dan disiplin. Selain itu, mereka juga dituntut untuk dapat berperan merajut kebersamaan dan memperkuat solidaritas internal di instansi. Berkuat komunikasi dan koordinasi dengan mitra sukses seperti DPRA, Media Masa, dan LSM untuk keberlangsungan roda organisasi yang lebih baik lagi, kata Takollah.